Saya tau emang.. Udah, back up makan ah! Hi everyone! Welcome back to my channel, Azek! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Di video ini gue bakalan ngadu aiskrim sultan, iiiih! Jadi kemaren tuh ya, ada yang viral kan di tiktok es krim boba yang harganya 1 kotak 400 ribu Penasaran dong ya, gue pengen nyobain Dan ternyata di tokonya itu banyak banget es krim-es krim sultan lainnya yang bikin gue penasaran Temen-temen penasaran juga apa aja dan gimana sih rasanya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abisnya subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya And now let's move on to the review! Yang pertama ada M&M Spinat Jadi yang warna kuning, kita buka dulu yaa Wuuuuh, nampakannya kayak gini sayang Coba in! Hehehehehehehe Yow! Baru yang pertama sayang! Aduh! Gue tuh pake gaya-gaya ala-ala ya krek-krek gitu loh Aduh! 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 Aduh, mana lagi belum bisa ketawa gede-gede! Ini es krimnya gue peretelin aja yaa, cobain yaa Hmm, ini mirip sama coklatnya M&M's yang warna kuning Hmm, kalo dari es krimnya, ini rasanya lebih susu dibandingin coklat M&M's yang warna kuning Mungkin karena coklatnya udah ada di lapisan luarnya kali yaa Gue penasaran banget pengen gue gigit semuanya Wah, lu tau ya guys yaa Gue baru operasi gigi bungsu nih ya dicabut Jahitannya masih ada disitu Jadi mulut gue tuh masih belum bisa buka ngga-ngga gini loh Gimana nih coba mau nge-review makanan kayak gini? Yang kedua, Toblerone Ih, gue tuh suka banget apalagi Toblerone yang white coklat Itu the best banget Yah, rusak! Ada yang jatuh! Nih ya coklatnya, gue makan dulu Hmm, lu tau ngga sih sensasinya? Kalo lo makan coklat Toblerone Itu kan satu bongkahan, ini ibaratnya makan martabak, ini tipternya guys Jadi seolah-olah kita tidak merasa berdosa gitu ya Abis makan coklat yang penuh dengan kalori ini Hehehe, udah ga usah mikirin kalori sayang Kita cobain aja yuk Hmm, dalemnya tuh coklat Terus tau ngga sih kalo Toblerone tuh kan ada kayak karamel tapi rada keras Rasanya coklat banget, bukan susu ya guys Gue membayangannya tuh kayak lagi makan oreo Eh, oreo di ikan Toblerone woy! Gue tuh kayak lagi makan Toblerone milkshake gitu loh Gue tuh kurang paham nih ya guys Yang Es Krim Magnum Mini Collection White Chocolate and Cookies ini Dia tuh masuk di Indonesia apa engga? Tapi jujur gue belum pernah ngeliat nih Magnum yang kayak begini Kita buka yuk! Wow! Tapi pas ngeliat es krim ini yang gue inget gue sirsek sayang Ya itu kayak ada blendung-blendungnya gitu loh Eh gue mau nanya dulu nih sama lo semua lo lebih suka coklat yang warnanya coklat atau white coklat Kalo gue gue suka banget sama white coklat Atau disini ada fansnya dark coklat atau mint coklat Jujur gue kalo mint coklat ga bisa makan Rasanya tuh kayak lagi makan odol Dari semua lapisan coklat luar ya Kayaknya si Magnum ini yang paling keras Tapi paling berasa susu putihnya gitu loh Ternyata dalemnya vanilla sama ada coklatnya guys Jujur sih menurut gue nih hmmmm Kayak kurang spesial gitu loh Kayak biasa aja Oh yaudah es krim, vanilla, cookies, coklat Tapi tetep enak kok Kandungan rasanya tuh kayak es krim jaman dulu Ih ternyata ya Magnum tuh banyak banget loh Variannya Nah yang ini Magnum Mini Collection Ruby New Chocolate Experience Tapi warnanya kayak pink mau gitu So girly Kita bukaaa Kecil banget Ya iyalah ya namanya juga Mini gitu Sayangnya coklatnya tuh kayak udah retak gitu loh Oh di dalemnya tuh kayak ada asem-asem ya Di ujung ya maksudnya Padahal taste awalnya tuh coklat Gue tuh bingung, gatau, gapahem Maksudnya Ruby Cocoa Bens tuh apa? Lucu sih rasanya Coba sekarang kita makan dalemnya ya Gita gue doang kali Eeeeeehhhhh Hahahaha Aduh Auto karma nih ngetawainnya Tijen nih ya ampun Sumpah ya masih bengkak kan sih ini Kalo rahang gue kiri ini emang rahang B ya Rahang Batak ya kan Tapi ini rahangnya B juga bengkak Udah Cacet makan lah Hmm Dia ada vanillanya tapi ujungnya tetep kayak ada asem-asem Jadi seger gitu loh tau kan Kadang-kadang vanilla itu suka berakhir dengan nak Nah ini berakhir dengan asem Jadi kayak berakhir dengan ceria gitu loh Pas lagi makan di cap-cap gitu Enak banget Lanjut lagi sayang Disini siapa yang suka banget sama coklat dari Mars Sebenernya gue tuh bukan fans beratnya coklat Mars Karena mahal ya kan Apalagi zaman dulu nih Cuman anak-anak tultan doang yang bisa beli Karena dulu belum ada di Indonesia Jadi harus import dari Singapura atau dari Jepang gitu Jadi gue tuh sama sekali gak tertarik Tapi waktu pas nyobain juga bukan tipe coklat yang bener-bener gue mau makan lagi gitu loh Bukan masalah duit doang Tapi ya emang masalah duit gitu Gimana ya buat ngebeli coklat yang super mahal dengan rasa yang seperti itu kayaknya buat gue tuh mikir gitu tuh Nah yaudah sekarang kita buka aja yuk es krimnya Bungkusnya tuh mirip-mirip sama coklatnya Gak ada batangnya cuy Ice cream semua nih Jadi makannya mesti sama bungkusnya ya gak sih? Gila Walaah ekspektasi gue gak sebesar ini loh Gue butuh menghindengkan cipta dulu nih Ehhhhh Lo pernah denger gak sih ada orang yang orgasme gara-gara makan coklat? Hahahaha Ini tuh kayak bener-bener parah Nangis men Lo liat guys coklat karamelnya disini tuh kayak bener-bener menggelorak gitu Bikin gue napsu sama lo tau gak lo? Haduhhh, sumpah ini enak banget cuy Jadi ini tipe es krim yang pas nyampe mulut terus kayak langsung ilang gitu loh Bikin lo pengen makan lagi, makan lagi, makan lagi Setan banget Hahaha ini enak Lanjut sayang Ini adalah puding dan boba ice cream bar Oh, sedikit kecewa sayang Karena gak mirip sama gambar di kardusnya Yaudah lah ya kita cobain aja Ujungnya dulu ya sayang Oh ini gula merah Tapi gula merahnya tuh kayak ngambang gitu loh Karamel deng Hahahaha Gue kayak udah gak bisa bedain deh gula merah sama karamel boys Baunya bau gula merah Tapi rasanya kayak karamel tapi yang kebanyakan air Dalam sininya nih rasa susu milk tea gitu loh Kenapa gak dicampur aja sih? Ohhhh Ternyata, oh ternyata Ini tuh luarnya es krim Dalamnya tuh puding sayang Sebuah inovashion Gue mulai menikmati sih bagian pudingnya Ininya biasa aja Mana nih bubaknya? Jauh amat kesel gue udah mahal juga Ada nih hitam-hitam Ntar gue gigit dulu ya Bobo ini gede Ini tipe boba yang cuy banget Aduh gede Tapi kata dokter gigi gue Sebaiknya kalo abis operasi gigi bungsu itu makan es krim yang banyak Biar cepet sembuh Ya cepet sembuh sih giginya Diabetes abis itu Hahahaha Lanjut sayang Ternyata ini es krim boba juga Tapi ini rasanya Taro Chang boba ice cream bar Wow cantik banget guys warnanya Cuman banyak tompelnya Hahahaha Maksudnya ini tuh boba-nya loh Aduh Yaudah nih kita cobain yuk Vanilla banget first taste-nya Bobanya kayak lebih berasa cuy Enak nih boba-nya nih Cuman pas gue nyobain rasa taro-nya Bikin gue tuh kayak mikir gitu Ini apa sih? Rasa apa sih? Apa sih? Kayak belum pernah nyobain sebelumnya Mungkin karena rasanya tuh gak se-strong Rasa bubble tea taro yang ada di Indonesia Dan rasanya tuh gak terlalu manis Jadi gue suka Tapi yaudah gitu Cuman gue lebih seneng ini Dibandingin sebelumnya Karena boba-nya tuh banyak gitu loh Gak mesti dicari dulu Overall sih menurut gue Dia tuh lebih strong rasa vanillanya Dibandingin rasa taro-nya Ini ice cream boba lagi Cuman ini rasanya brown sugar boba ice cream bar Uh! Warna-warna kayak gini nih Menggugah selera Ya gak sih? Kayak marble cake Cunai Duh wanginya tuh kayak wangi Gula merah Hahaha Ini ice creamnya hampir mirip sama yang Mars itu loh Dia tuh kayak cepet ilangnya Bukan yang kental gitu loh Ih sumpah Gue tuh penasaran Ini tuh kayak gimana kalo gue pegang Gue pikir tuh kayak ada lapisan coklatnya Tapi ternyata pas dipegang gak ada Lo tau kan kalo misalnya lo makan bubble tea nih ya Yang rasa gula aren Lo udek-udek tuh Terus lo langsung minum Kan kebanyakan gulanya ya Nah itu Rasa awalnya dari es cream ini Paham? Gue sebenernya mikir tau gak sih Lo nonton review orang makan Tama nonton bokeh tuh sama aja Lo gak bisa dicimin kan? Haduh ilah Tapi ini enak banget sumpah guys Sumpah ilang jadi ilang Ngerti gak sih? Ilang rasa tuh ilang Woy! Lo terbuat dari apa woy? Ini order semakin kedua kali nih guys Maka gue harus gak bikin es cream boba ya Padahal pasti peminatnya banyak banget Kalo bikin endorse gue ya Awas Awas lo! Kita lanjut nyobain es cream German Black Beer Ini ada alkoholnya gak ya? Tidak ada tulisannya cuy Bengketnya kayak bentuk botol bir mungkin Wanginya kayak wangi obat batuk loh Pertama kalinya nih gue nyobain es cream warnanya hitam Kecuali sour sally Rasanya gue kagak enak kayak nyobain ini Jadi luarnya ini kayak puding Dalemnya baru es cream Coklatnya cuma lapisan doang Kalo dicium banget banget gini Malah gak ada bau sama sekali Gue masih gak paham Ini tuh rasanya kayak gimana? Liqueur Liqueur? Apa itu liqueur? Baileys or.. Kaluha That's what I think it is Susah guys, susah untuk dijelaskan Emang rasanya mirip sama black sakura yogurtnya sour sally Tapi bukan itu Nah di tengah-tengahnya itu Gak tau gitu Gue belum pernah nyobain rasa yang kayak begini Tolong! Kalo bikin produk tuh ada tulisan bahasa inggrisnya dong Haduh kesel gue Maste Lanjut lagi sayang Wih siapa yang kalo lagi joget-joget? Miminya Baileys Mabok kagak diabetes doang sayang Hahaha Uh ini paling kecil nih Tapi paling mulus Seksi gitu ya Gak ada straight marknya Gak pecah-pecah sayang Hmmmm Kamu pake oil-oilan ya Hahaha Kita langsung cobain yuk Hmmmm Coklatnya tebal banget nih Tapi dari gigitan pertama sama sekali gak ada rasa Baileysnya Kok gue berasa makan sabun nih? Lo tau gak sih sabun warna rasa coklat tuh? Kalo lo nyobain es krimnya doang Tanpa lapisan coklatnya Lo kan tau ini Baileys yang tercampur sangat banyak susu Gue merasa terhianati sih kalo jadi Baileysnya Boleh rasanya tuh lebih milky dibanding rasa Baileysnya itu sendiri Dan kalo dimakan sama coklatnya rasanya lebih coklaty Bukan rasa Baileys Ini dia guys yang udah ditunggu-tunggu banget Tiger Sugar Boba Milk Ice Cream Bar Temen-temen tau gak sih Tiger Sugar itu salah satu minuman yang gue suka banget Pake aja di kelapa gading sama rumah gue tuh jauh banget Jadi susah buat gojek Nah ini dia ngeluarin ice creamnya sayang Pokoknya dari semua ice cream yang paling viral di tiktok tuh Ini deh ayy Kita cobain Oke Ini wangi milky brown sugar kayak gini nih Nah ini juga nih tipe-tipe yang menggugah selera Walaupun kalo dari bentukannya lebih menggugah selera yang sebelumnya ya dibanding ini Tapi kan lain di mata, lain di hati, lain di bibir, lain di lidah sayang Ih apa sih gue hehehe Yaudah kita cobain aja Tiger Sugar-nya Enak sumpah enak Yang bikin gue aneh ya Bobanya tuh nggak bulet tapi segitiga Menurut gue ini tuh rasanya enak persis banget kayak Tiger Sugar-nya Cuman dia tipe es krim yang harus dipunyah dulu nih Nggak ilang gitu aja Kalo yang pertama kan langsung ilang aja gitu kan Tipe gula arennya itu yaudah kayak ngalir aja Kalo yang pertama tuh lebih ada gula aren yang kayak dibakar di torch gitu Nah kalo yang ini nggak kayak ditempelin aja gitu di gelas But still, Bobanya tuh bener-bener enak banget Tapi kalo disuruh pilih es krim Boba yang ini sama yang ini Kayak gue pilih yang ini deh Ini kayak baru kedua gitu loh rasa enaknya Setelah mereview 11 es krim Sultan yang mahal-mahal ya guys ya menurut gue Gue harus memilih mana yang paling gue suka Ini cukup berat sih ya Karena hampir semuanya tuh enak-enak Tapi harus ada dong yang paling gue suka Yang gue tuh terngiang-ngiang banget nih sama rasanya Yang pertama Mars Ice Cream Walaupun gue nggak terlalu suka coklatnya Tapi ternyata Ice Cream enak banget Apalagi tuh lelehan karamelnya ya guys ya Kalo kena di gigi tuh rasanya enak banget kalo pengen gilat-gilatin gigi sendiri Serius deh Itu satu coklat udah abis sendiri Ya ampun Karena beneran parah enak banget Temen-temen harus coba yang ini Sama satu lagi Gue gak tau nih namanya apaan Tapi ini yang Brown Sugar Boba Ice Cream Bar Nih screen capture ya guys ya Soalnya ini rasanya paling beda sendiri Caramelnya tuh yang di torch Jadinya meleleh di mulut Aduh parah Spesifiknya tuh kayak kalo lo udah pernah nyobain Bubble Tea Brown Sugar-nya Sing Fu Tang Kan di torch tuh atasnya Nah itulah yang mirip banget sama Brown Sugar ini Kalo ada yang paling suka harus ada yang paling gue kurang seret Ya gak sih? Kalo yang paling gak seret sih jujur Yang rasa taro itu loh guys Karena gue bukan fans beratnya taro Dan menurut gue rasa taronya juga kurang berasa Tapi kalo temen-temen suka yang taro ya boleh juga sih nyobain itu Dan semua ice cream ini gue dikirimin sama Kedai Family Temen-temen bisa langsung aja cek di Shopee di Instagram Kalo pengen nyobain juga ice cream-ice cream yang udah gue review Oke guys thank you banget yang udah nonton video ini Jangan lupa di subscribe dan di aktifin notifikasinya Karena ada dua video baru setiap hari Senin dan Kamis Dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu Kalo lo punya produk, makanan, makeup, skincare yang pengen banget gue cobain Bisa langsung komen di bawah sini juga Jangan lupa juga untuk follow Spotify gue Karena ada podcast setiap hari Jumat Bersama Du Barbar dan TikTok gue RachelGoddard25 And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece, bye-bye, bye-bye, bye-bye!